Kita awali sekitar Jambi, pemirsa persoalan geng motor di Kota Jambi menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat, terutama karena banyaknya pelaku terlipat adalah adag-adag belajar. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mendala mengenai dampak negatif terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Adag atau DPM PPA Kota Jambi, Doverin Tiwi Dewanti, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah sosialisasi, namun masih diperlukan upaya persuasif yang lebih efektif di tingkat komunitas. Doverin Tiwi menjelaskan bahwa DPM PPA bekerja sahabat dengan sekolah-sekolah, badan narkotika nasional atau BNN, dan kepolisian untuk mengadakan program sosialisasi yang rutin. Kegiatan ini tidak hanya membahas tentang bahaya geng motor, tetapi juga mendekat pentingnya perlindungan adag dari kekerasan. Harus ada efek jerak awal bagi sekolah ini. Misalnya PRT, kalau bertemu indikasi seperti ini, mungkin persuasinya pendatangan orang tuanya dulu. Kalau seandainya tidak bisa, bisa dilaporkan ke lurah, ke bagi misal, bagi kantungan, seberusnya sampai di bekerja. Mungkin perlu juga peran dari sekolah atau pendinas pendidikan? Kalau secara merata, mensosialisasikan, sampai saat ini sekolah terus mengadakan sosialisasi. Itu dengan mengundang kami DPM PPA, Dinasosial, BNN, untuk dari sisi narkobanya, kepolisian, itu di sekolah-sekolah atau rutin masih dilakukan. Di samping itu, DPM PPA telah membentuk gugus tugas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan berbagai organisasi untuk menangani permasalahan kekerasan terhadap adag secara komprehensif. Gugus tugas ini bertujuan untuk memperkuat jaringan dukungan bagi adag-adag yang terancap dan untuk mengembangkan program intervensi yang lebih baik.